Kuda Besi Jilid 8. Kun Hiap dapat mendengar jelas ucapan orang aneh itu, tetapi dia tak tahu apa maksud orang itu. Saat itu dia sudah tiba di belakang si orang aneh dan ketika memandang ke muka dilihatnya wajah wigiyok pucat lesi, seperti orang yang dibuka rahasia hatinya. Tanpa mengangkat muka lagi, nona itu berputar tubuh terus melesat pergi. Kun Hiap hendak mengejar tetapi dihalangi orang aneh itu. Tak perlu mengikutinya, biarkan dia pergi seorang diri, katanya. Tetapi kemanakah dia hendak pergi tanya Kun Hiap. Orang berkerudung itu menghela nafas, ujarnya, dia sudah tahu. Tetapi kalau dia tak pergi, aku pun juga tak dapat berbuat apa dua. Mengapa engkau bergaul dengan gadis semacam itu? Sudah tentu Kun Hiap tak senang hati, sahutnya, dalam hal apa dia tak baik. Mengapa aku tak dapat bergaul dengan dia? Sekarang engkau sudah pemuda dewasa, kata orang aneh itu, tali kim kong juan itu peninggalan mendiang ayahmu. Apakah engkau tidak merencanakan pembalasan? Kun Hiap terlongong. Sama sekali tak disangkanya bahwa orang aneh yang mukanya berselubung kain hitam itu tahu sampai jelas segala sesuatu tentang dirinya. Bagai koma bagaimana engkau tahu akhirnya dengan terbata-bata dia bertanya. Orang itu menghela nafas panjang lalu pelahan-lahan menghemuskannya, ah, kalau tahu seluruhnya juga tidak. Tetapi ketika itu mamamu pernah dengan menangis menceritakan hal itu kepada kami berdua suami istri. Kejut Kun Hiap bukan alang kepalang, ci ampua, engkau ini. Bahwa orang itu bergetar, kalau ku lepaskan selubung mukaku ini, engkau tentu tahu siapa aku. Ketika Kun Hiap terkesiap, orang itu pelahan-lahan berpaling tubuh ke belakang dan melepaskan kerudung mukanya. Beberapa jenak kemudian baru dia pelahan-lahan berputar tubuh ke muka lagi. Begitu melihat wajah orang itu, pertama-tama Kun Hiap terkejut sekali sehingga di luar kesadarannya dia sampai lompat mundur ke dalam ruang dan duduk di sebuah kursi. Orang aneh itu tertawa hambar, engkau tentu sudah tahu siapa diriku, bukan? Kun Hiap memandang lekat dua, pada kedua pipi orang itu terdapat dua bekas luka yang tak sedap dipandang, bentuknya mirip dengan kuntum bunga BWHOA. Sedemikian hidup cap bunga BWHOA itu sehingga sepintas orang mengira kalau kedua pipinya ditempeli dengan bunga BWHOA. Kun Hiap menghela nafas, ya, ku tahu siapa ciampu ini. Orang aneh itu kembali tertawa hambar, memang dalam dunia persilatan terdapat ciri dua yang terkenal. Sekali lihat orang tentu mengenalnya. Demikian juga aku. Begitu melihat pada bekas luka kedua pipiku ini orang tentu segera tahu kalau aku adalah roh gentayangan yang berhasil menyelamatkan diri dari keganasan Tianput Biat. Heh, heh, tokoh persilatan semacam aku, rasanya memang jarang terdapat. Waktu mengucapkan kata dua terakhir itu, nadanya amat tajam menusuk hati. Kun Hiap berbangkit ciampua, pandangan orang persilatan dengan ciampua ternyata berbeda. Tianput Biat malang melintang di dunia persilatan tak ada orang yang berani melawannya. Sepasang suai ini istri ko dari gua Song Yang Tong telah menempurnya di bawah kaki gunung Liok Po An San. Walaupun kedua suami istri itu kalah dan mukanya menderita luka tetapi Tianput Biat juga terluka. Sekarang Tianput Biat telah mati. Siapa tahu kematiannya itu juga akibat luka yang dideritanya dalam pertempuran dulu itu. Nama suami istri dari lembah Song Yang Koh yakni Ko Tian Hoan dan Ko Hu Jin, dikagumi seluruh insan persilatan. Sungguh suatu keberuntungan yang tak pernah kuimpikan bahwa hari ini aku dapat bertemu muka dengan ciampua. Sejak menderita kekalahan dari Tianput Biat memang Ko Tian Hoan dan istri tak pernah muncul dalam dunia persilatan lagi. Mendengar kata-kata Kun Hiap, Ko Tian Hoan pun berseritawa, ah, pandai sekali engkau mengambil hati orang. Sebenarnya Kun Hiap tak bermaksud mengambil muka orang tetapi dia pun tak mau membantahnya. Ko Tai Hiap, tadi engkau mengatakan kalau mamaku pernah datang dan dengan menangis menceritakan kepadamu tanyanya. Ko Tian Hoan memanggul kedua tangannya sambil berjalan mondar-mandir. Ya, benar, katanya sesaat kemudian, itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Kala itu aku dan istri sedang berlatih di Gua Song Yang Tong di Gunung Tong Piksan. Kala itu pada saat Senja dia lalu bercerita. Di tingkah sinar matahari Senja, pohon dua dan batu karang membengkakan bayangan yang aneh beraneka rupa. Saat itu Ko Tian Hoan dan istri sedang duduk berhadapan di bawah pohon. Masing-masing menempelkan kedua tangannya pada batang pohon. Pejamkan matu dan mengerahkan pernapasan. Ubun kepala keduanya menguap asap tipis. Saat itu sunyi senyap. Kecuali suara burung gagak yang pulang ke sarang, tiada terdengar suara apa-apa lagi. Entah berapa lama kemudian tampak Ko Tian Hoan membuka matu dan berbisik, ada orang datang. Nyonya ko tertawa-tawar, mengapa harus ribut? Langkah kaki orang itu kacau, hawa murninya tak teratur, jelas tentu seorang yang sedang dirundung kekacauan batin. Malah mungkin menderita luka parah. Saat itu sekeliling gunung memang masih hening lelap, tak terdengar apa dua. Tetapi berkat ketajaman telinga kedua suami istri itu, mereka dapat menangkap langkah kaki seseorang yang tengah mendatangi. Bahkan bagaimana keadaan pendatang itu pun dapat didengarnya. Kedua suami istri ko berpaling memandang ke arah suara itu. Sesosok bayangan melesat dari mulut lembah, dan tiba dua seorang darah juga menerobos masuk ke dalam lembah dan berhenti di tempat suami istri ko. Nyonya ko berbangkit, Wan Giok, kenapa engkau? Siapa yang mengejar engkau? Memang darah itu bukan lain adalah Tong Wan Giok atau Mama dari Kun Hiap. Wajahnya pucat dan sudut matanya seperti habis menangis, tubuhnya menggigil gemetar. Begitu melihat Nyonya ko terus dialari menghampiri dan jatuhkan diri di dada Nyonya itu. Dengan menangis darah itu berkata, Bibiko, aku bagaimana ini, bagaimana? Ini? Saat itu ko Tian Hoam pun cepat melesat keluar lembah dan lari berputar-putar untuk mencari orang yang menurut dugaannya hendak mengejar Tong Wan Giok. Tetapi karena tak terlihat barang seorang pun juga, akhirnya dia kembali masuk ke dalam lembah. Saat itu Tong Wan Giok masih menangis sembari menjerit-jerit, aku ini bagaimana? Aku bagaimana ini? Dengan pelahanyonya ko menepuk bau nona itu, Wan Giok, takut apa? Sekalipun langit rubuh, kami berdua tetap akan mampu melindungimu. Dengan lunglai Wan Giok mengangkat muka. Dengan air mata yang masih membasahi kedua pipinya, dia berkata, dia titik mati. Ko Tian Hoan dan istrinya saling berpandangan lalu serempak menegas, siapa? Yang bulan lalu, bersama aku datang kemari itu, kata Wan Giok dengan terputus-putus. Dia? Dia kan masih muda bagaimana bisa mati teriak nyonya ko terkejut. Kembali Tong Wan Giok melengking tangis. Wan Giok, seru ko Tian Hoan dan istrinya, aku bersahabat lama dengan ayahmu. Kalau ada apa dua, bilanglah kepada kami. Siapakah musuh itu? Wan Giok menangis tetapi air mteinya sudah kering. Beberapa saat kemudian baru dia dapat menjawab, aku, tak tahu lalu bagaimana aku ini. Kira bagaimana dia sampai mati tanya suami istri ko. Pelahan-lahan Tong Wan Giok hentikan tangisnya dan dengan suara yang agak tenang, dia berkata, Paman ko, aku benar dua tak tahu siapa musuhnya. Aku hendak mengatakan sesuatu kepada bibi. Mendengar itu nyonya ko memberi isyarat kepada suaminya, Tian Hoan, Dengar tidak? Harap engkau menyikir dulu. Tian Hoan deliki matu, tetapi mau juga dia melangkah keluar sampai lima enam. Tombak jauhnya. Dari jarak itu seharusnya memang tak mungkin dapat mendengar tetapi karena telinga Tian Hoan itu luar biasa tajamnya, Dia pun dapat menangkap kata dua Wan Giok walaupun diucapkan dengan berbisik, Bibi, aku sudah mengandung. Diam dua Tian Hoan terkesiap dan menghela nafas. Dia galeng dua kepala dan pelahan-lahan melangkah keluar lembah. Tak mau dia mendengar pembicaraan itu lebih lanjut. Saat itu hari makin gelap. Waktu rembulan terbit barulah nyonya ko mengantar Wan Giok keluar dari lembah. Wan Giok masih menangis dan wajah nyonya ko tampak serius. Ko Tian Hoan mengantar. Setelah keluar dari lembah sejauh sekian li, barulah Wan Giok pamitan. Beberapa saat setelah mengantar dengan pandang mata sehingga nona itu lenyap dari pandang mata, Barulah ko Tian Hoan berkata, Wan Giok seorang gadis yang tahu memegang harga diri, Mengapa dia sampai berbuat begitu? Nyonya ko menghela nafas, cinta itu buta, kuasanya pun besar sekali. Yang suci, bisa melakukan cemar. Pemuda shikan itu tampaknya memang seorang hidung belang, Entah bagaimana Wan Giok sampai jatuh hati kepadanya. Telah kunas hatinya supaya lekas menikah dengan orang agar namanya jangan sampai ternista. Ko Tian Hoan terkejut, apa maksudmu? Kecuali harus memikirkan kepentingan dirinya, Wan Giok pun harus memikirkan kepentingan bayi yang berada dalam kandungannya. Salahkah kalau aku menasehatinya supaya lekas saja menikah dengan seseorang? Ko Tian Hoan tak dapat menjawab. Hari makin gelap dan segumpal awan beram arak menutupi rembulan sehingga cuaca malam makin pekat. Selama mendengarkan cerita Ko Tian Hoan, Kun Hiap hanya terlongong-longong saja apa yang diceritakan Ko Tian Hoan memang sesuai dengan dugaan Hoi Giok. Kini tak perlu diragukan lagi bahwa dia adalah putra dari Ken Jik Cui. Menatap Kun Hiap, Ko Tian Hoan berkata, Sejak saat itu aku tak pernah berjumpa dengan mamamu lagi. Hanya ku dengar dia memang menikah dengan keluarga We dari Lyongse. Dia menikah dengan pembunuh dari ayahku, seru Kun Hiap dengan nada. Sarat. Ko Tian Hoan terkesiap, bagaimana bisa terjadi begitu? Aku sungguh tak mengerti. Aku juga tak mengerti kata Kun Hiap, baru pada akhir dua ini ku tahu hal itu. Ko Tian Hoan mondar-mandir beberapa sarat, serunya, lalu bagaimana tindakanmu? Kun Hiap menghela nafas. Ko Tian Hoan bukan merupakan orang pertama yang bertanya begitu. Tetapi dulu setiap kali dia mendapat pertanyaan begitu, hatinya selalu bimbang, tak tahu bagaimana harus mengambil keputusan. Tetapi sekarang secara positif dia sudah memastikan bahwa dia adalah putra kandung dari Ken Jik Cui. Sekarang dia harus memberi jawaban yang pasti. Dia harus mengambil keputusan untuk membalaskan sakit hati dari ayahnya yang belum pernah dilihatnya sejak dia lahir. Seketika meluaplah darahnya dan berserulah dia dengan nyaring, aku akan menuntut balas. Dan sejak saat ini aku bukan orang Siwi lagi. Ko Tian Hoan mengangguk pelahan, ujarnya, masih ada lagi beberapa hal yang mau tak mau engkau harus tahu. Saat itu mulai timbul rasa dendam kebencian dalam hati Kun Hiap kepada Wikihu. Dia tak sudi lagi memakai Siwi. Dia sekarang berganti dengan Si yang asli yaitu Ken. Biarlah ku katakan menurut apa adanya, kata Ko Tian Hoan pula, Setelah mamamu pergi, kami berdua suami istri telah memerlukan untuk menyelidiki babmu sabab dari kematian ayahmu. Walaupun penyelidikan itu tidak menghasilkan sesuatu tetapi kami lebih banyak mempunyai gambaran terhadap pribadi ayahmu. Bagaimana perihadinya Go Poh Kun Hiap bertanya. Ko Tian Hoan gelengkan kepala, kesan yang kami peroleh adalah bahwa dia memang seorang pemuda yang romantis, suka bertualang dalam percintaan tetapi tak pernah mempunyai kesetiaan. Banyak gadis dua cantik yang jatuh hati kepadanya tetapi dia tak pernah membalas cinta mereka. Kami pernah bertemu dan berbicara dengan seorang gadis yang pernah ditipunya. Gadis itu masih mencintai dan tak membencinya. Gadis itu tak lain di kemudian hari menjadi istri dari Tian Put Biat, yaitu Biao Koh. Mengapa kami berdua sampai bertempur dengan Tian Put Biat tak lain sumbernya juga karena masalah itu. Karena waktu kami bertemu Muka dengan Biao Koh, saat itu Tian Put Biat juga hadir. Kun Hiap tertawa murung, lepas dari ayahku seorang yang tipis moral, tetapi ditilik dari peristiwa secara keseluruhannya, dapatlah disimpulkan bahwa Wikihu dan ayah telah sama dua mencintai seorang gadis. Wikihu lalu membunuh ayah. Sedangkan pada waktu itu sebenarnya mereka berdua masih terikat sebagai saudara angkat. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa Wikihu itu seorang manusia yang licik dan hina. Engkau benar, kata Ko Tian Hoan, sakut hati sebesar itu kalau engkau sampai tak menuntut balas, engkau pasti akan ditertawakan orang. Kelak engkau tentu tiada muka untuk berdiri dalam dunia persitatan. Mendengar itu Kun Hiap kepalkan tinju dan mengeram, aku pasti akan menuntut balas, pasti. Dia melangkah ke pintu. Setelah berada di luar ruangan rumah baru dia berkata, Ko Tian Pwe, kemana saja monyako? Aku hendak minta pamit. Tiba dua Ko Tian Hoan menghela nafas, ujarnya, dia pergi kemana, masa engkau tak tahu. Kun Hiap terkesiap, apa katamu? Silakan pergi, tak perlu banyak peradatan, kata Ko Tian Hoan. Kun Hiap tak mau banyak bicara lagi. Dia, serem tak lari keluar lembah dan tak berapa lama dia telah berlari di sepanjang jalan setapak sampai 5-6 li. Tiba dua dia melihat Hwi Giok tegak di sebelah muka, sambil masih mencekal cakar hiat Hun Jiao yang berkilat-kilat merah. Nona Tian, seru Kun Hiap gembira sekali, engkau tahu siapakah kedua suami istri yang mukanya berselubung kain hitam itu? Hwi Giok paksakan tertawa, ya, sudah tentu aku tahu. Sebenarnya seenaknya saja Nona itu menjawab tetapi Kun Hiap menanggapi dengan rasa terkejut sekali. Jadi engkau sudah tahu siapa mereka itu teriaknya, mereka adalah musuh besar dari ayahmu. Engkau menemui mereka, sebenarnya Kun Hiap. Hendak bertanya apa keperluan Nona itu menemui Ko Tian Hoan suami istri, tetapi tiba dua dia teringat dan membayangkan apa maksud kedatangan Hwi Giok kepada suami istri Ko Tian Hoan. Mau tak mau dia bercekat dalam hati dan termangu-mangu. Ih, engkau ngelamun apalagi itu buru dua Hwi Giok menegurnya. Menunjuk pada cakar Hiat Hun Jiao, Kun Hiap berseru, engkau apakah? Bukan mengatakan kepada nyonya ko kalau Hiat Hun Jiao dan baju Kim wikah. Sudah. Ya, benar, tukas Hwi Giok. Memang ku katakan kepada mereka bahwa kedua pusaka itu sudah berada di tanganmu. Agar mereka tahu bahwa kedua pusaka itu sudah tidak berada di tangan mamamu, bukan desak Kun Hiap. Diam dua Hwi Giok terkejut, dan cepat balas bertanya, kalau begitu lalu bagaimana? Terlintas dalam benak Kun Hiap bahwa di dunia ini rasanya tiada seorang anak yang akan memberitahukan kepada musuh mamanya bahwa mamanya sudah tak menyimpan pusaka yang paling ditakuti musuh itu. Dengan tindakan itu apakah bukan berarti Hwi Giok seperti menganjurkan agar musuh itu segera mencari mamanya? Bermula dia mengharap agar dogaannya itu salah tetapi nyatanya nyonya ko Tian Hang memang benar dua sudah mencari Biao Koh. Ah, celaka, seru Kun Hiap sembari menggentakan kakinya ke tanah, apakah engkau tak menyadari kalau nyonya ko itu sudah mendendam sakit hati selama bertahun-tahun kepada mamamu? Begitu mendengar Biao Koh sudah tak punya pusaka, dia tentu akan melakukan pembalasan. Jangan terlalu memandang rendah kepada mamaku, seru Hwi Giok. Apakah Biao Koh tak takut? Ayah dan mamaku tak pernah takut kepada siapapun juga. Engkau kira ketika kedua orang tuaku itu malang melintang menjagoi dunia persilatan apakah karena mengandalkan kedua pusaka itu saja? Kalau benar begitu, mengapa mamaku rela memberikan kepadamu? Pikir punya pikir, apa yang dikatakan Hwi Giok itu memang beralasan sekali. Ditilik dari kepandayan ketiga saudara Tachi beradik yang begitu hebat, tentulah kepandayan Biao Koh itu tiada lawannya di dunia persilatan. Mengapa kita tak kesana untuk melihat keadaannya sesaat kemudian Kun Hiap bertanya, siapa tahu kalau dua Biao Koh perlu hendak menggunakan kedua pusaka ini? Hwi Giok tak mencelah melainkan berkata dengan hambar, kalau mau kesana silakan pergi sendiri. Mama sudah tidak sulit lagi melihat kepadaku. Aku tidak dapat menemanimu. Rupanya Kun Hiap tahu kalau Nona itu tak suka hati maka dia pun membatalkan maksudnya. Karena Biao Koh tak takut kepadanya kau tak perlu kita kesana. Hwi Giok laleng dua kepala. Tidak, lebih baik engkau kesana saja. Toh lambat atau cepat akhirnya kita juga akan berpisah, lebih baik sekarang saja. Berpisah Kun Hiap terkejut. Mengapa kita harus berpisah? Pelahan-lahan Hwi Giok berputar tubuh, serunya, mengikat persahabatan, yang penting adalah saling percaya. Tetapi engkau sebentar menduga aku berbuat begini, seberitar lagi mencurigai aku berbuat begitu. Mana kita dapat bersama-sama lagi? Merah muka Kun Hiap. Hwi Giok, aku memang bersalah. Hwi Giok menghela nafas dan tak bicara apa-apa lagi. Dah hanya ayunkan langkah dengan pelahan sembari menunduk. Karena merasa telah kesalahan omong sehingga menyinggung perasaan si Nona maka Kun Hiap pun mengikuti di belakang. Akhirnya Hwi Giok mau memberi maaf, katanya. Bicara apa kau Tian Hoan kepadamu? Apakah mengatakan kejelekanku? Kun Hiap menghela nafas, setelah mendengar penuturannya barulah aku mengerti jelas asal-usul diriku. Wikihu.bangsat tua itu ternyata seorang manusia yang berhati binatang. Dia telah menipu aku supaya menghormatinya dan mengakunya sebagai ayah kandung, dia menggertakan geraham, menumpahkan kemarahan. Sekonyong-konyong dari gerumbul rumput yang tak jauh dari tempat itu. Terdengar suara orang berseru. Manusia berhati binatang. Sungguh seorang manusia berhati binatang. Suara orang itu tajam sekali sampai seperti menusuk telinga, Kun Hiap terkejut dan Hoi Giok pun berubah wajahnya, cepat dia tebaskan tangannya ke belakang untuk menambur serangkum senjata jarum. Jarum yang berkilat-kilat itu menyusup ke dalam gerumbul tetapi anehnya tak dapat menembus dan tetap terpanjang pada daun gerumbul saja. Kun Hiap memandang ke arah gerumbul itu. Seluas satu tombak dari lingkaran gerumbul itu apabila memang terdapat orang yang bersembunyi tentu sudah keluar tetapi ternyata sepi dua saja. Siapa yang menyembunyikan kepala menunjukkan ekor itu bentak Kun Hiap. Tiba dua terdengar suara tertawa gelap dua. Arahnya dari gerumbul yang penuh dengan taburan jarum itu, aku, seru orang itu. Kata dua itu menyusup jelas ke telinga Kun Hiap dan Hoi Giok. Begitu jelas sekali tetapi dimanakah dia bersembunyi? Kun Hiap makin tegang tetapi Hoi Giok malah tenang dan berseru, apakah bukan Semkot Sian Seng? Mengapa tidak muncul menunjukkan diri agar wampu dapat mengaturkan hormat? Oh, engkau kenal padanya kata Kun Hiap. Semkot Sian Seng itu seorang tokoh luar biasa dalam dunia persilatan. Wataknya nyentrik dan aneh sekali. Lebih baik engkau menyikir agak jauh dulu. Akanku lihat apakah saat ini dia sedang gembira atau marah, baru nanti kuberitahu lagi kepadamu. Kun Hiap sesali lagi memandang ke muka dan tetap tidak melihat apa dua. Dia semakin heran, dimanakah Semkot Sian Seng itu? Aku sendiri pun tidak dapat mengatakan, sahut Hoi Giok, lebih baik engkau menyikir dulu agak jauh. Kalau belum kupanggil, jangan bersuara. Sukar bagi Kun Hiap untuk membantah. Tetapi dia merasa bahwa selama bersama-sama Hoi Giok, dia seperti orang-orangan dari kayu saja. Setiap hal dia harus menurut perintah Nona itu. Memang dia anggap Nona itu bukanlah orang jahat tetapi dia merasa bahwa Hoi Giok menyembunyikan sesuatu kepadanya. Tanpa membantah dia terus berputar diri dan dengan dua-tiga kali loncatan dia sudah menyingkir sampai tujuh-delapan tombak jauhnya. Semkot Sian Seng, mengapa engkau tak unjukkan diri? Sungguh tak kira kalau dapat berjumpa di sini, bagus sekali, terdengar Hoi Giok berseru. Kembali Kun Hiap memperhatikan keadaan di muka. Tetapi tetap di tempat gerumbul itu tiada muncul seseorang. Entah di manakah orang yang tertawa tadi? Karena hanya memperhatikan ke depan, Kun Hiap tak sempat memperhatikan bahwa gunduk tanah yang berada di hadapan itu tiba-dua seperti mereka dan bergerak-gerak. Kun Hiap menunduk, dia terkejut ketika di bawah kakinya terdengar suara orang tertawa dan tiba-dua timbul sebuah liang lalu muncul pula sesosok tubuh manusia yang bertepuk tangan tertawa-tawa, Aku di sini. Hai, mengapa engkau berdiri di tempat sejauh itu? Sudah tentu Kun Hiap terkejut bukan kepalang dan terus loncat mundur, ketika memandang lekat dua, ternyata orang itu seorang kait yang tingginya hanya lebih kurang satu meteri, memakai topi baja yang mengkilap. Di atas topi baja itu berhias dengan gigi baja yang saat itu penuh dengan lumpur. Dengan begitu jelas kalau dia berjalan menyusur dalam tanah. Begitu muncul Sam Kotsian Seng lalu melepaskan topi bajanya. Selain Kate, pun wajahnya juga aneh seperti wajah setan. Semula Kun Hiap mengira karena menyandang gelar Sam Kotsian Seng, tiga ahli, tentulah orang itu mahir dalam ilmu syair, melukis dan ilmu pedang. Wajahnya tentu cakap dan berwibawa. Siapa tahu ternyata hanya seorang Kate yang berwajah aneh. Kun Hiap terlongong. Tiba dua tokoh Kate itu berputar tubuh dan memandang Kun Hiap lalu tertawa, sahabat lama, maaf. Tanda petik. Kun Hiap terkesiap karena tak tahu apa maksud ucapan si Kate itu. Tetapi tiba dua orang Kate itu menarik tangan dan berganti menyodok pinggang Kun Hiap dengan siku lengannya. Kun Hiap hendak menghindar tetapi tiba dua siku lengan si Kate itu mendering dan dari lengan bajanya meluncur tiga batang besi sepanjang tahun 1930-an senti. Kun Hiap terkejut. Bagaimanapun dia hendak menghindar, tetap tak dapat menyelamatkan diri. Namun dia tetap berusaha juga untuk loncat ke samping kiri, plek tangkai besi menyambar pinggang kiri, tidak keras tetapi cukup. Membuat jalan darahnya tertutup. Semkot Sian Seng tertawa ha-ha, lalu melesat ke muka Kun Hiap dan memandang pemuda itu dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Dia mendesis. Karena jalan darahnya tertutup, Kun Hiap tak dapat berkutik. Tetapi dia tahu kalau Semkot Sian Seng memandangnya dan tertegun. Pikirnya, tentulah tokoh itu kenal dengan mendiang ayahnya, Ken Jip Cui. Beberapa jenak kemudian barulah Semkot Sian Seng menepuk bahu Kun Hiap, sahabat lama, maafkan. Tiba dua dia menendang ke belakang dan tahu dua tubuhnya melenting sampai lima sampai enam tombak di udara, berjumpalitan dan melayang turun di hadapan Hoi Giyok. Kun Hiap terkesiap. Bertahun-tahun dia hanya tinggal di rumah saja. Dia mengira tokoh seperti Wikihu dan Poa Cheng Chai itu, tokoh yang paling hebat. Tetapi sekarang terbukalah matanya bahwa dalam dunia persilatan itu penuh dengan tokoh dua yang luar biasa. Serempak dengan kenyataan itu, dia pun menyadari betapa rendah kepandayan yang dimilikinya sehingga selama berkeliaran dalam dunia persilatan, dia selalu menjadi bulan dua dan dikuasai orang. Terdengar Semkot Sian Seng tertawa lagi, serunya, sahabat, aku sudah tahu semua. Kalau begitu mengapa engkau tak lekas bertindak balas Hoi Giyok? Masih ada sebuah hal yang belum kuselesaikan, jawab Semkot Sian Seng, tahukah engkau? Kata-katanya diucapkan pelahan sekali sehingga Kun Hiap tak dapat mendengarkan. Soal apa? Apakah masih ada lain soal yang lebih penting dari urusan ini tanya Hoi Giyok? Semkot Sian Seng tertawa mengikik titik dan menuding Hoi Giyok, sekarang engkau masih muda belia tetapi sudah berani melakukan segala perbuatan. Apabila aku sudah menyelesaikan, baik dendam tetapi kalau masih membiarkan engkau hidup di dunia, itu siadua namanya. Kelak aku tentu juga menemanasib pahit dari engkau. Pepatah mengajarkan siapa yang turun tangan lebih duhi, dia yang kuat dan yang bertindak terlambat tentu menderita kerugian. Yang akan kukerjakan tak lain adalah soal itu. Sebelum orang menyelesaikan kata-katanya, Hoi Giyok sudah tahu apa tujuannya. Tangan kanan serentak mencekal cakar Hiat Hun Jiao dan sebelum Semkot Sian Seng selesai bicara dia pun sudah menyerang dada orang. Semkot Sian Seng melengking kaget dan loncat mundur, sahabat, yang pantas turun tangan lebih dulu supaya menang adalah aku. Mengapa malah engkau yang memanfaatkan ajaran itu untuk menyerang aku lebih dulu? Hoi Giyok tidak mau adu mulut. Dia menerjang dan menyerang hebat dengan Hiat Hun Jiao. Semkot Sian Seng menyambut dengan topi bajanya, tering gigi baja pada topi. Itu hancur dua batang. Li Hai teriak Semkot Sian Seng sembelari loncat melambung ke udara. Tiga kali dia berjungkir balik sehingga melambung makin tinggi sampai lima tombak. Dia memakai topi bajanya lagi lalu tiba dua dia bergeliatan menukik ke bawah, kaki di atas kepala menghadap bawah dia meluncur turun. Waktu berjumpalitan ke udara, gerakannya begitu cepat. Dan ketika menukik turun gerakannya lebih cepat lagi, bum seperti bom jatuh, dia terus membentur tanah, dan menyusup masuk ke bumi. Hoi Giyok loncat memburu dengan gerak secepat angin tetapi ketika tiba di tempat Semchit Ambles bumi, ternyata bekas liang telah tertimbun kembali dengan tanah. Kalau tidak menyaksikan dengan matu kepala sendiri, tentulah Kun Hiap tidak percaya bahwa di dunia ini terdapat ilmu masuk ke dalam bumi. Hoi Giyok berputar tubuh untuk mencari di mana Semkot berada. Tetapi permukaan tanah tiada tampak suatu gerakan apa dua. Hoi Giyok penasaran. Dia ayunkan cakar untuk menghantam tanah sehingga di sana-sini penuh dengan lubang. Tetapi Semkot tetap menghilang seperti di telan bumi. Hoi Giyok lalu melesat ke tempat Kun Hiap dan membuka jalan darah pemuda itu. Tepat pada saat itu Kun Hiap melihat tanah di belakang gadis itu tiba dua menggunduk ke atas. Dilihatnya Hoi Giyok tak mengetahui hal itu. Sedang saat itu jalan darah Kun Hiap belum melancar sehingga dia tak dapat berteriak memberi peringatan. Tiba dua dari tanah yang memengkak itu menjulur keluar sebuah tangan. Manusia. Dua buah jari tangan itu segera menutup jalan darah Hoi Tiong Hiap di belakang persambungan lutut Hoi Giyok. Saat itu Hoi Giyok baru terkejut. Namun untuk menghindar sudah tak keburu lagi. Dalam keadaan gugup, Hoi Giyok mengangkat kakinya ke atas. Ah, dia berhasil menghindari tutukan orang tetapi sebelum dia sempat untuk menggunakan cakar Hiat Hun Giyau, kelima jari Semkot Sian Seng sudah menerkam tumit kaki Hoi Giyok terus ditariknya, biluk, Hoi Giyok terpelanting jatuh. Saat itu kepala Semkot muncul keluar bersama topi baja. Dia tertawa gelap dua, Sahabat, maaf. Hoi Giyok berguling-guling lalu melenting bangun dan terus menyerang dengan ganas. Semkot menyelusup ke dalam tanah lagi sembari membuang gunduk tanah ke atas. Hoi Giyok terpaksa anjot tubuhnya ke udara lalu menunjuk ke tanah. Dia melepaskan tenaga dalam melalui jari telunjuk untuk menyerang Semkot. Tetapi gunduk tanah tempat Semkot tadi, berputar arah dan melaju mementur tubuh Kun Hiap. Seketika jalan darah Kun Hiap pun melancar lagi. Hai, kalian tadi bicara dengan baik dua mengapa tiba-dua berhantam teriak Kun Hiap setelah jalan darahnya terbuka. Hoi Giyok melayang turun, ayo kita pergi, serunya secara menarik tangan Kun Hiap diajak pergi. Orang itu sukar dihadapi, lebih baik kita pergi, makin cepat makin baik. Dalam waktu beberapa kejap saja keduanya telah mencapai lima sampai enam li, baru berhenti. Ah, walaupun ilmunya lari di bawah tanah cepat sekali tetapi tak mungkin dapat menandingi lari kita, kata Kun Hiap. Tolol, damperat Hoi Giyok, mana dia akan lari di bawah tanah? Jelas dia takkan memberi ampun kepada kita. Sambil berkata Hoi Giyok memandang keempat penjuru. Dilihatnya di atas lereng gunung terdapat sebuah dataran karang. Cepat dia menerik Kun Hiap menuju ke tempat itu. Di sini kita tak perlu takut kalau dia akan ambles bumi lagi. Dia hebat dalam ilmu ambles bumi, lihai dalam ilmu di air dan sakti dalam membuat alat dua. Itulah sebabnya dia digelari semkot siang seng ilmu silatnya juga tinggi. Kecuali dikalahkan oleh ayah dan mamaku, selamanya belum pernah terdengar kalau. Dia kalah dengan orang lain, menerangkan Hoi Giyok. Ada sesuatu dalam hati Kun Hiap yang hendak ditanyakan tetapi entah bagaimana dia tidak jadi bicara. Apa yang hendak ditanyakan itu tak lain adalah bahwa semkot siang seng itu ternyata musuh besar dari kedua orang tua Hoi Giyok. Sambil beristirahat di dataran karang, Hoi Giyok tetap memandang dan memperhatikan sekeliling empat penjuru. Setiap terjadi rumput bergoy yang tertiup angin, wajahnya tentu berubap tegang. Namun sampai setengah jam berlalu, tetap tak terjadi suatu apa. Dia mungkin tak datang, kata Kun Hiap. Tidak, bantah Hoi Giyok, dia masih menunggu kalau kita turun dari karang ini lalu menyerang. Apakah kita menunggu di sini seumur hidup? Tanya Kun Hiap. Uh, perlu apa engkau, tergesa-gesa? Aku punya rencana sendiri. Kun Hiap hanya dapat menghela nafas. Diam-diam dia membatin bahwa untuk yang kesekian kalinya dia harus disuruh tunduk lagi. Tiba dua terdengar suara orang berbatuk. Nadanya parau dan kering seperti nada seorang tua. Siapa cepat Hoi Giyok berputar tubuh. Dilihatnya seorang tua sedang melintasi gerumbul pohon dan berjalan pelahan-lahan dengan sebatang tongkat. Mengenakan pakaian warna kelabu, jalannya pelahan sekali sehingga beberapa detik baru mencapai jarak satu tombak. Berulang kali Hoi Giyok meneriakinya tetapi orang itu seperti tidak mendengar dan lanjutkan langkah. Seret. Hoi Giyok ayunkan lengan baju dan sebatang hui tsu atau pisau terbang melayang. Melihat orang itu seperti bukan orang persilatan dan wajahnya seperti orang sakit, Kun Hiap terkejut sekali, Hoi Giyok tanda tanya. Jangan ribut bentak Hoi Giyok, aku hanya menjajal apakah dia itu orang persilatan atau bukan. Dalam saat itu Hoi Tsu sudah melayang di atas kepala si orang tua dan segumpal rambut putihnya terpapas. Memang Hoi Giyok hanya menyelidiki keadaan orang itu. Kalau benar seorang tokoh persilatan tentu akan berusaha menangkis atau menghindar dari Hoi Tsu. Tetapi setelah tahu orang tua itu hanya berdiri tegak dan tak melakukan suatu gerakan apa dua, baru legalah hati Hoi Giyok. Orang tua itu mengangkat muka. Wajahnya pucat dan tubuh kurus kering. Dia batuk dua sampai beberapa saat. Tongkat di tangannya tampak gemetar. Setelah itu dia mengangkat tongkatnya dan berkata, apakah yang itu Hikong Chu? Kata-katanya diucapkan dengan lemah sekali. Kun Hiap terkesiap lalu menjawab, aku Shikan, bukan Shiwi. Kembali orang tua itu batuk dua. Tiba dua Hoi Giyok melihat bahwa tanah di samping orang tua itu membengkak ke atas. Dia segera tahu kalau Semkot Sian Seng hendak keluar dari tanah. Cepat dia njot tubuhnya ke muka dan tiba di tempat tanah membengkak tadi. Dia bersiap-siap mengerahkan segenap tenaga dalam untuk menghantam. Tanah membengkak itu makin lama makin tinggi sehingga orang tua itu terkejut dan mundur tiga langkah. Pada saat tanah mengbunduk sampai setengah meter, dengan melengking keras, Hui Giyok lalu menghantam, bum titik. Hantaman itu benar dua disertai dengan seluruh tenaga. Tanah dan pasir berhamburan munkrat ke udara dan terbukalah sebuah liang besar. Tetapi anehnya dalam liang itu tak terdapat Semkot Sian Seng. Tahu kalau tertipu, Hui Giyok hendak berputar tubuh tetapi tiba dua dari belakang terdengar suara Semkot Sian Seng berseru, Sahabat, maafkan. Setiup angin pukulan melancar ke punggung Hui Giyok. Nona itu masih dekat berputar tubuh sambil menghantam. Dia tahu kalau lawan itu punya bermacam-macam alat rahasia. Kalau dia lancat menghindar ke muka, memang dapat terhindar dari pukulan tetapi dia tentu akan menderita dari alat dua rahasia Semkot Sian Seng. Oleh karena itu dia nekat menghadapinya saja. Tanah dan debu berhamburan menutup sekeliling penjuru sehingga Hui Giyok tidak dapat melihat wajah Semkot Sian Seng. Yang kelihatan hanyalah sebuah tangannya menjulur dari kepulan debu. Hui Giyok cepat balikan tangan dan terus menerkam siku lengan Semkot. Betapa girangnya karena terkamannya itu berhasil. Tetapi betapa kejutnya ketika terdengar suara orang tertawa mengejek dari samping dan sesaat itu dia pun merasa bahwa yang diterkamnya itu bukan seperti lengan manusia. Hui Giyok cepat lepaskan terkamannya, peletak-peletak terdengar bunyi seperti benda putus. Ternyata kelima jari dari tangan palsu yang diterkam Hui Giyok tadi serampak sama patah semua dan dari lubang kelima jari itu berhamburan keluar lima ekor ular yang besarnya hanya seperti jari tangan. Ular dua itu berwarna hijau dan disebut ular tiok yap ceng coa atau ular daun bambu, jenis ular yang berbisa. Masih untung Hui Giyok dapat bertindak dengan cepat. Pada saat kelima ekor ular ceng tiok yap itu muncul dan menyerang, Hui Giyok segera menampar dengan jurus jiubun gauhian atau tangan memetik lima senar. Jari telunjuk, jari tengah dan jari manis dapat mengenai si kor ular ceng tiok yap hancur kepalanya. Tetapi ular-ular CRNG tiok yap peliharaan semkot sian seng itu sudah terlatih baik. Dua ekor ular yang terhindar dari tamparan Hui Giyok dengan cepat segera melilit si kulengan nona itu. Sudah tentu Hui Giyok terkejut sekali. Cepat dia menampar dengan tangan kiri dan remuklah kedua ular itu dengan seketika. Tetapi karena dia sibuk menghadapi serangan ular, dia sampai tak menaruh perhatian terhadap ancaman semkot sian seng. Setelah menonjolkan tangan palsu untuk menggoda perhatian Hui Giyok, semkot sian seng sudah berputar ke samping si nona. Pada saat Hui Giyok sedang membasmi ular, semkot sian seng pun tertawa sinis dan serentak mengayunkan tangan, plak sebatang-batang besi melayang ke arah pinggang Hui Giyok. Hui Giyok terkejut tetapi tak sempat untuk menghindar lagi. Pinggangnya terhantam telak. Sahabat, maaf, teriak semkot. Dia memiliki tenaga dalam yang hebat. Sekalipun Hui Giyok mengenakan baju kimbikah tetapi tidak urung tubuhnya terpelanting jatuh. Hui Giyok kaget dan marah. Pada saat jatuh ke tanah dia terus menekankan kakinya ke tanah dan melambung ke udara, melayang turun sampai tiga tombak jauhnya. Karena kedua orang itu bertempur dalam kabut debu yang tebal. Kun Hiyok tak dapat melihat dengan jelas. Saat itu melihat Hui Giyok tiba dua melayang keluar, diam dua diam menghela nafas longgar dan gopoh bertertak, Hui Giyok. Tetapi saat itu Hui Giyok masih berada di udara. Tiba dua nona itu berputar-putar dan sesaat kemudian sudah mengayunkan cakar Hiyat Hun Jiao yang memancarkan sinar merah. Selekas turun di atas gunduk batu, dia pun segera enjot tubuh Mila yang ke arah kepulan debu lagi. Serentak Kun Hiyap melihat bahwa kepulan kabut debu yang tebal itu dilingkupi dengan sinar merah. Wah, kalau terus-terusan begini, kapan akan selesai? Pikirnya, dia hendak turun membantu Hui Giyok tetapi pada saat itu dari bawah gunduk batu besar terdengar suara orang tertawa pelahan. Semkot Sian Seng, pikirnya terkejut, kalau tokoh itu sudah bersembunyi di bawah gunduk batu, lalu dengan siapakah Hui Giyok bertempur itu? Belum sempat ia menemukan jawaban, tiba dua sesosok tubuh melesat dan muncullah Semkot Sian Seng dengan berseritawa dan berbisik-bisik. Ha, sahabat, rupanya engkau disukai dandak perempuan itu, ya? Kalau kuringku Sengkau, tentulah budak perempuan itu akan menyerah. Maaf, maaf, sambil berkata dia ulurkan tangan menerkam si kulengan Kun Hiyap. Kun Hiyap tertegun, dia hendak menghindar tetapi tiba dua, entah dari mana datangnya, tahu dua sebatang tongkat telah menekan lengannya. Dan pada saat itu tangan Semkot tadipun tiba, kret dia menerkam ujung tongkat itu. Betapa kagetnya ketika dia mencengkeram keras ujung tongkat itu. Ah, bukan lengan manusia, Kun Hiyap, serem tak ga menyadari dan tertegun. Dia biasa mempermainkan orang dengan alat dua buatan yang hebat. Misalnya seperti tadi, dia pun berhasil mengelabui Hui Giok dengan tangan palsu. Tetapi sekarang dia berbalik terkecoh karena mencengkeram ujung tongkat kurang ajar. Buru dua dia merentang matu memandang ke muka. Tetapi hanya keheranan yang dirasakannya. Dilihatnya Kun Hiyap sudah mundur beberapa langkah. Sedang dia sendiri masih tetap mencengkeram ujung tongkat. Lebih kaget lagi, ternyata ujung tongkat itu berasal dari sebatang tongkat yang tengah dipegang oleh seorang tua kurus kering seperti sedang mengidap penyakit. Siapa engkau teriak Semkot seraya lepaskan cengkeramannya. Lebih dulu orang tua itu batuk dua baru kemudian menjawab dengan suara yang lemah. Orang mengatakan, yang datang pertama akan mendapat lebih dulu. Sebelum Anda datang, aku sudah hek-hek di sini. Sababat kecil ini, Anda. Kuajak menemui seseorang, harap jangan mengganggunya. Waktu orang tua itu bicara, Sem.Kot memutar rotak untuk menggali ingatannya, mencari ingatannya, mencari tahu siapakah gerangan orang tua itu. Tadi jelas dia menerkam kunhiap tetapi tiba-tiba dia menerkam ujung tongkat. Dengan begitu jelas menandakan betapa sakti kepandayan orang tua itu. Sampai orang tua itu habis bicara, belum juga Sem.Kot berhasil menemukan asal-usul orang tua itu. Setelah orang tua itu selesai bicara, Sem.Kot tertawa lalu tamparkan tangannya ke belakang ke arah gulungan debu. Dan seketika terdengarlah dua kali bunyi benda menghantam tubuh, plak, plak. Menyusul terdengar Hur Giok berteriak-teriak memaki menandakan bahwa dia masih mengira Sem.Kot berada dalam gulungan debu itu. Habis menempuk, Sem.Kot berputar tubuh dan berkata kepada orang tua pucat itu, Sahabat, engkau ini. Sambil batuk dua, orang tua itu menukas, Aku tak kenal Anda. Tetapi aku mempunyai seorang sahabat yang Anda kenal. Kalau ku katakan namanya, entah apakah Anda mau mengalah kepadaku? SSM Kot Sian Seng tertawa mengikik, Sahabat, silakan bilang. Saat itu kunhiap merasa bingung. Bagaimana tadi orang tua itu tiba di sampingnya, Sama sekali dia tak tahu. Dan kini orang tua itu mengatakan hendak membawa Nja pergi. Ah, mumpung mereka masih terlibat dalam pembicaraan, Mengapa dia tak mengajak Hur Giok meloloskan diri dari tempat itu? Setelah mengambil keputusan, Dia pun lalu berseru kepidah Hur Giok, Hwi, tetapi saat itu juga dia tak dapat melanjutkan kata-katanya Karua Jalan Darah Taimohyad pada pinggangnya terasa kesemutan. Dilihatnya mulut orang tua itu seperti bergerak-gerak, Entah sedang berkata apa. Tampak wajah Sam Kot berubah dan setelah mundur tiga langkah ke samping batu besar. Topi baja dipakai dan sekali berjumpalit Dan dia segera menyusup ke dalam tanah. Tepat pada saat itu Hur Giok berteriak marah dan menerobos keluar dari gumpalan asap Debu. Ternyata tadi setelah menerjang ke dalam gumpalan Debu, Dia seperti melihat sesosok tubuh orang berkelebatan. Dia mengira kalau sosok tubuh itu tentu Sam Kot yang sedang mengembangkan ilmu kecepatan gerak Untuk menghindari serangan Hiat Hun Jiao. Maka dia pun ngotot untuk menyerang Gencar. Kini setelah mendengar bunyi letusan ketika Sam Kot ambles bumi, Barulah Hoi Giok sadar kalau termakan tipu permainan Sam Kot. Dia segera memberosot keluar dari gumpalan Debu. Tepat pada saat itu dia melihat orang tua kurus tadi berada di samping Kun Hiap Dan didengarnya Kun Hiap berteriak keras dua, Aku tak mau. Aku tak kenal padamu. Sudah tentu aku pun tak kenal dengan orang yang hendak engkau pertemukan dengan aku. Perlu apa aku kesana? Orang tua itu batuk dua, orang itu selalu memanggil namamu. Sudah tentu. Engkau kenal. Mendengar pembicaraan itu diam dua Hoi Giok terkejut karena merasa salah lihat. Tadi dia tak bersungguh hati melepaskan Hoi Tu untuk menjajah orang tua itu. Dengan melengking nyaing dia terus melayang ke atas batu. Tetapi pada saat dia berada di atas batu, orang tua itu sudah membawa Kun Hiap ke bawah batu. Hai, mau kemana bentak Hoi Giok seraya melayang turun. Tetapi orang tua itu tetap berjalan dengan tongkat, sembari menggandeng tangan Kun Hiap. Pelahan sekali langkahnya. Sekali ayunkan tubuh tentu dapat menyergapnya, pikir Hus Giok. Tetapi sampai tujuh-delapan kali dia berloncatan, tetapi tak dapat mengejar. Bahkan jaraknya dengan orang tua itu makin lama makin jauh. Hoi Giok terkejut sekali. Ketika mendiang ayahnya masih hidup, sering mengatakan bahwi ada dua jenis ilmu ginkang yang paling sakti dalam dunia. Kesatu, disebut lenggong pohei atau mengapung di udara menginjak kekosongan. Dan yang kedua adalah Sut Li Seng Jun atau menurut Li jadi Chun. Li artinya satu mil dan Chun artinya dim. Sut Li Seng Chun tidak sama dengan ilmu sihir Sut Tekang atau ilmu menurut bumi, tetapi sebuah ilmu ginkang yang paling tinggi. Memang tampaknya seperti bergerak pelahan tetapi ternyata cepatnya bukan kepalang. Yang tampaknya seperti berjalan beberapa langkah tetapi kenyataannya sudah hamat jauh. Serentak Hoi Gok terkesiap. Apakah orang tua ahli dalam ilmu ginkang Sut Li Seng Jun? Namun Hoi Giok masih penasaran dan tetap mengejar sekuat tenaga. Tetapi nyatanya, makin lama malah makin ketinggalan jauh. Dan ketika menikung di sebuah di bawah gunung, dia kehilangan jejak kedua orang itu. Kejut dan marah. Hoi Giok bukan kepalang. Dia terpaksa berhenti. Tiba-dua dia mendengar suara Semkot dari arah depan. Sungguh berbahaya, sungguh berbahaya, kata Semkot dengan napas terengah-engah. Sahabat bukannya aku menakut-nakuti engkau. Tetapi baiklah engkau berjalan pelahan saja. Supaya otak tidak pindah tempat. Dengan menahan napas Hoi Giok menghampiri maju beberapa tombak. Dilihatnya Semkot sedang muncul dari tanah, jelas tadi dia hanya omong sendirian. Tampak Semkot sedang sibuk menghapus keringat dan menepuk-nepuk dada seperti orang yang baru lolos dari Kui Bun Kuan atau akhirat. Hoi Giok aheran mengapa Semkot ribut sendiri, diam-diam dia teringat bahwa saat itu adalah kesempatan yang bagus untuk menyerangnya. Dengan langkah yang ringan dan tidak mengeluarkan suara, dia segera menghampiri. Saat itu Semkot sedang berdiri menghadap ke arah sana, Hoi Giok maju tiga langkah lagi. Seko ayong konyong Semkot mengangkat tangan, ternyata dia sedang melihat pada sebuah cermin kaca yang tengah dipegangnya. Hoi Giok terkejut. Dalam cermin kaca itu dia sedang melihat dirinya sedang berindap-indap payunkan langkah. Sudah tentu ulahnya diketahui Semkot. Dia pun berhenti. Tanpa berpaling tubuh, Semkot tertawa mengikik, Hayo, mari, silahkan menyerang dari belakang serunya. Sambil memasang Hiat Hun Jiao di muka dada, berserulah Hoi Giok, Kalau sudah tahu mengapa engkau tak menyingkir? Ih, bukankah aku tadi sudah bilang? Aku hendak turun tangan lebih dulu supaya kuat. Setelah membunuhmu baru aku melakukan rencanaku. Sambil mengangkat cakar Hiat Hun Jiao, Hoi Giok mengejek, Aku mempunyai dua buah pusaka apakah engkau mampu membunuh aku? Semkot miringkan kepala berseru, Sahabat, kita naik keledai sambil baka buku, jalan sambil baka. Marah Hoi Giok bukan kepalang tetapi dia menekan perasaannya dengan tertawa, Sebenarnya percuma saja engkau hendak membunuh aku. Sakit hatimu beberapa tahun yang lalu, malah tak dapat engkau himpaskan. Semkot berjingkrak, teriaknya, Sahabat, kalau bicara hati dua sedikit. Hoi Giok tertawa dingin, menilik watak budimu itu, Lebih baik engkau sembunyi saja selama iamanya. Hati-hatilah kalau sampai dimasukkan orang ke dalam peti besi dan dibawa kemana-mana. Tanda petik. Hua, Hua. Semkot menjerit seperti orang kebakaran jenggot dan terus. Menyerbu, jari telunjuk menutup ke dada Hoi Giok. Memang tadi Hoi Giok hendak memancing kemarahan orang. Kini melihat Semkot menjadi kalap dan menyerangnya, Diam dua dia girang. Sambil condongkan kepala sedikit ke belakang dia ayunkan Hiat Hun Giao ke arah kedua jari lawan. Cakar Hiat Hun Giao itu tajam sekali dan mengandung racun tiada taranya. Sekali kena, tak ada obatnya lagi. Hoi Giok tak perlu menyerang jalan darah maut lawannya cukup dengan memapas jarinya saja, lawan tentu sudah binasa. Dia sudah memperhitungkan, apabila lawan menarik tangannya, dia segera akan mendesak dengan serangan yang gencar, dengan demikian dia tentu menang angin. Ternyata Semkot tak menarik pulang tangannya, kret-kret, cakar Hiat Hun Giao dengan tepat dapat menggaetnya, dan cepat Hoi Giok pun segera menarik Hiat Hun Giao. Dia ingin menunggu saat dua racun cakar itu akan merenggut jiwa Semkot. Tetapi di luar dugaan, Semkot malah tertawa gelak dua dan tering, tering kedua. Jarinya bukan saja tidak berdarah, malah menghamburkan dua batang jarum perak yang amat halus. Saat itu jarak Hoi Giok dengan lawan, terpaut dekat sekali. Tak mungkin dia dapat menghindari semburan jarum. Namun dia tetap berusaha untuk menyelamatkan diri. Setelah menggerakkan cakar Hiat Hun Giao ke bawah, dia terus melambung ke udara. Kedua batang jarum lembut itu sebenarnya menabur ke mukanya. Yang sebatang dapat tersapu jatuh oleh tenaga angin dari ayunan Hiat Hun Giao. Yang sebatang lagi, karena Hoi Giok bergerak ke atas, telah ganti menyasar dadanya. Hoi Giok bahwa dengan mengenakan baju kim wikah itu dia memang terlindung. Tetapi karena tahu bahwa jarum perak yang digunakan semkot itu merupakan senjata yang khusus untuk menghancurkan tenaga dalam maka dia pun cemas. Kecemasan Hoi Giok itu memang beralasan sekali. Jarum perak itu mengandung racun yang amat ganas, begitu ganas sehingga tokoh dua kalangan hitam sendiri, juga jarang menggunakannya. Begitu menunduk, kejut Hoi Giok bukan kepalang. Dadanya penuh berhias jarum. Serentak dia ayunkan tangan kiri ke tanah. Sebelum kaki mendarat di bumi, tubuhnya kembali melayang ke udara dan berjumpalitan ke belakang. Semkot tetap mengejarnya. Diam dua Hoi Giok mengeluh. Walaupun mengenakan baju kim wikah dan menggunakan cakar Hiat Hun Giao, tetap dia tak mampu mengalahkan semkot. Tetapi dia pun tahu bahwa semkot juga sukar untuk membunuhnya. Hoi Giok memperhitungkan. Satu-satunya care adalah hanya melanjutkan pertempuran itu. Dengan begitu walaupun semkot mempunyai banyak macam alat dua rahasia seperti jari palsu dan sebagainya, toh lama-kelamaan akan habis digunakannya juga. Nah, pada saat itu baru dia dapat merebut kemenangan. Setelah mengambil keputusan, dia berjungkir tubuh di udara, mengayunkan Hiat Hun Giao menghantam kepala semkot yang memburu datang. Tetapi semkot tegak di tempat tak mau menyurut muadur. Seleka Syat Hoa Giao hampir tiba dua diubung dua kepalanya, barulah dia berputar ke belakang lawan. Hoi Giok tak menghendaki orang mendekatinya. Dia pun berbalik melancarkan serangan keduanya bertempur dengan cepat sekali dalam jarak yang amat merapat sehingga untuk beberapa saat sukar mengetahui siapakah yang akan menang dan kalah. Sekarang kita tinggalkan dulu kedua orang yang sedang bertempur mati-matian itu untuk mengikuti Kun Hiap yang dibawa oleh orang tua tak dikenal itu. Kun Hiap merasa seperti dibawa terbang di antara desirangin yang menderu-deru. Tak berapa lama sudah mencapai jarak jauh sekali. Beberapa kali Kun Hiap hendak bertanya, kemanakah orang tua itu hendak membawanya? Tetapi karena angin terlalu keras membuat dia tak mampu membuka mulut. Baru setelah melintasi beberapa gunduk bukit dan tiba di jalan besar, orang tua berpenyakitan itu berhenti. Tepat pada saat tampak dua ekor kuda tegar tengah lari pesat menimbulkan kepulan debu yang tebal. Kun Hiap melontarkan pandang ke arah kedua kuda itu dan saking kejutnya dia berteriak tertahan. Kuda yang lari di muka, dikendarai oleh seorang wanita setengah tua yang bukan lain adalah mamanya, Tong Wan Giok. Sedang kuda yang di belakang dinaiki oleh Wikihu. Rupanya Wikihu sedang mengejar Tong Wan Giok. Melihat itu sering tak meluaplah darah Kun Hiap. Dengan sekuat tenaga dia menghantam ke muka. Sebenarnya pada saat dia tertegun tadi, kedua kuda itu sudah melintas dan melesat tiga-empat tombak jauhnya. Maka hantaman Kun Hiap itu hanya menambah angin yang makin membuat kepulan debu membubung tinggi. Sambil deliki mata, Kun Hiap meronta dari tangan si orang tua, lepaskan aku. Lepaskan aku. Tetapi orang tua berpenyakitan itu hanya menjawab kaku, orang yang hendak ku pertemukan kepadamu belum berjumpa, bagaimana akanku lepaskan engkau? Tanda tanya. Sambil menunjuk ke muka dengan menggentak-gentakan kaki ke tanah karena kesal, Kun Hiap mengeram, ah, tak dapat mengejarnya, tak dapat mengejarnya. Apa engkau kenal dengan kedua orang itu tanya orang tua dengan heran. Bukan hanya kenal tetapi yang satu itu adalah mamaku dan yang satu adalah musuh yang telah membunuh ayahku dan merebut mamaku. Kali itu aku tak dapat mengejarnya tetapi biar sampai di ujung langit, aku pasti akan tetap mencarinya. Sepasang alis yang jarang dari orang tua berpenyakitan itu tampak mengerut, engkau salah duga. Orang itu adalah Kim Leong Kiam Hekwi Kihu. Kalau dia membunuh ayahmu, itu mungkin juga. Tetapi dia tak mungkin akan mencemarkan mamamu. Melihat musuh besarnya tengah mengejar mamanya dan dia tak dapat berbuat apa dua, Kun Hiap kebuakan setengah mati. Dari karena mendengar nada ucapan orang tua itu seperti masih mengelawi Kihu, marahlah Kun Hiap, teriaknya, bah, bagaimana engkau tahu hal itu? Dari mana? Sebenarnya Kun Hiap itu seorang pemuda yang sopan santun, halus budi. Tetapi dia tak kuat menahan emosinya sehingga membentak-bentak orang tua itu. Orang tua berpenyakitan itu gelengkan kepala, apapun hendak engkau katakan, aku tetap tak percaya. Aku paling tahu akan pribadi Wikihu. Orang tua itu hanya mencekal tangan kanan Kun Hiap maka tangan kiri pemuda itu masih dapat bergerak. Karena marahnya, dia ayunkan tangan kiri menghantar muka orang tua itu. Orang tua itu diam saja, sedikit pun tak mau menghindar. Kun Hiap menggunakan tenaga penuh. Dia sebenarnya hanya hendak menampar muka orang untuk menumpahkan kemarahannya. Tetapi biasanya dia jarang turun tangan terhadap orang. Waktu tamparannya melancar, dia tiba dua tengah bahwa Wikihu itu memang pandai sekali bermain sandiwara untuk menyelimuti peribadinya. Bukankah dia sendiri telah dikelabungi hampir selama 20 tahun untuk mengakui Wikihu itu sebagai ayah kandungnya? Kalau orang tua berpenyakitan itu juga mengagumi Wikihu sebagai seorang ksatria luhur budi, memang tak dapat disalahkan, dia tentu juga kena dikelabungi. Memikir sampai jisitu Kun Hiap agak kendor kemarahannya. Dia hendak menarik tangannya tetapi dia sudah terlanjur menggunakan tenaga sepenuhnya. Sudah tentu sukar untuk ditarik dengan seketika. Satu-satunya care yang dapat dilakukan hanyalah dengan mengurangi tenaganya. Pada saat tamparan tangannya hampir tiba di mukasi orang tua, hanya tinggal beberapa dim saja, tiba dua setiup tenaga kuat menghambur dan menolak lengan Kun Hiap sedemikian rupa sampai dia meringis kesakitan karena lengan itu serasa copot dari persambungannya. Kun Hiap terkejut sekali sehingga saat itu dia tak dapat berkata apa dua. Engkau masih muda mengapa tindakanmu begitu tak menghormat kepada orang tua? Untung tadi engkau menyadari dan menarik sebagian tenagamu. Kalau tidak, hektometer, hawa murniat wancin di dalam tubuhku memancar, lenganmu tentu hilang, kata orang tua berpenyakitan itu. Lemah dan pelahan kata dua itu diucapkan tetapi telinga Kun Hiap serasa pecah sehingga tubuhnya gemetar. Kun Hiap tahu bahwa orang tua itu bukan hanya menggertak kosong karena saat itu lengannya masih terasa sakit. Setelah melonggarkan napas, Kun Hiap berkata, mengapa tiba dua di tengah jalan aku merontah hendak melepaskan diri adalah karena kasihan kepadamu yang kena dikelabui orang sampai bertahun-tahun? Kira bagaimana Wikihu membunuh ayahmu dan merebut namamu? Ceritakanlah, kata orang tua itu. Dia, baru berkata sepatah tiba dua Kun Hiap teringat bahwa soal itu menyangkut rahasia yang memalukan dari keluarganya. Bagaimana dengan begitu saja dia hendak menceritakan kepada orang lain? Dia segera melanjutkan kata duanya tetapi dialihkan, Wikihu adalah musuh besarku. Bagaimana peribadinya? Sudah tentu aku tahu jelas. Kalau sakit hati itu tak kuhimpaskan, aku bersumpah takkan hidup lagi. Wajah orang tua itu mengerut gelap. Sejenak termangu, dia berkata, kepandayan yang engkau miliki sekarang ini tak ada sepersepuluh kepandalan Wikihu. Tetapi engkau mempunyai bakat tulang yang bagus sekali. Apabila engkau bertemu orang sakti, engkau tentu dapat mengungguli Wikihu. Tetapi engkau berkeras menganggap Wikihu itu berbuat jahat tentu karena engkau mendengar rocehan orang yang sengaja memutar balikan fakta. Maka betapapun lihai kepandayan yang akan engkau peroleh, aku tetap takkan mengizinkan engkau bertindak dengan gegabah. Bermula kun hiap gembira karena orang itu memuji bahan tulangnya bagus, tetapi kata-kata orang tua itu lebih lanjut, makin lama makin tak karuan dan akhirnya marahlah kun hiap, engkau-engkau mengatakan akan menentang. Aku menuntut balas, nanti kalau sudah tiba saatnya kita bicara lagi, mungkin kelak engkau akan tahu kesalahanmu itu, kata orang tua berpenyakitan. Kun hiap mendengus, atau engkau yang akan menyadari hal itu, siapa tahu. Orang tua gelengkan kepala, mari kata lanjutkan perjalanan, jangan membiarkan orang menunggu tak sabar. Begitu melangkahkan kaki, orang tua itu sudah membawa kun hiap terbang melintasi jalan besar dan tak berapa lama tiba di sebuah lembah. Tampak beberapa buah rumah pondok dibangun pada dinding karang. Sekali orang tua itu ayuhkan tangan, kun hiap pun terlempar lima tombak ke dalam lembah, serunya, orang yang hendak menemui engkau sedang menunggu di dulan pondok itu. Lekaslah engkau kesana. Orang tua itu tidak ikut masuk, melainkan menjaga di mulut lembah. Kun hiap memperhatikan bahwa kecuali mulut lembah itu, tiada lain jalan keluar lagi. Apa boleh buat, dia ayunkan langkah menghampiri ke pondok. Dia ingin tahu siapakah orang yang hendak menemuinya itu. Begitu tiba di muka pondok dia lantas mendorong pintunya. Ternyata dalam pondok itu merupakan sebuah liatong, ruangan upacara yang indah, kanan kirinya terdapat kamar. Siapakah yang hendak menemui aku? Aku sudah datang serunya. Tetapi sampai diulang dua kali, tetap tiada jawaban. Dia melangkah masuk dan membuka kamar sebelah kiri. Di situ dilihatnya seorang wanita tengah berbaring di atas sebuah ranjang bambu. Kun hiap tersipu-sipu merah mukanya. Cepat dia mundur selangkah. Tetapi serempak pada saat itu wanita itu pun berputar tubuh. Begitu melihat wajahnya, kun hiap terlongong-longong. Walaupun wajah wanita itu pucat tetapi kecantikannya masih tampak jelas seperti dulu. Siapa lagi wanita itu kalau bukan Tian Huian. Hati kun hiap berdetak keras. Dia menuding Huian, bibirnya bergerak-gerak tetapi sampai beberapa saat belum juga dapat mengeluarkan kata dua. Dia seperti kena pesona melihat yang tak mungkin terjadi itu. Mungkin Huian yang sudah meninggal itu berada di Smi? Ah, tidak, tidak. Tak mungkin orang yang sudah mati akan hidup kembali. Sampai lama sekali baru dapatlah meluncur kata dua dan mulutnya, Sam Kou Nio, apakah arwahmu masih penasaran dan hendak mencari aku? Nona yang berbaring di balai dua bambu itu menghela nafas. Timbul lain pikiran pada kun hiap. Ya, di dunia ini memang banyak sekali orang yang serupa wajahnya. Apakah Nona itu bukan Tian Huian? Siapakah Nona ini? Ah, engkau mirip sekali dengan seseorang. Aku kaget sekali, kata kun hiap pun. Tiba dua Nona itu berkata dengan suara lemah, Aku mirip dengan siapa engkau mirip dengan seorang Nona Sitian. Dia sudah mati, kata Nona itu, Oleh karena itu engkau begitu ketakutan sekali melihat aku bukan? Kun hiap terkesiap, bagaimana engkau tahu hal itu? Ah, benar, dia memang sudah meninggal dan lagi dapat dikatakan, Kalau mati di tanganku. Aku sungguh menyesal dan merasa berdosa kepadanya. Tetapi apa mau dikata lagi? Tiba dua tangan gadis itu menekan balai dua bambu dan duduk. Dengan wajah terkejut heran dia berseru menegas, Engkau yang mencelakainya? Bagaimana hal itu dapat terjadi? Kun hiap terus memandang gadis itu dengan lekat. Melihat bagaimana gadis itu kepingin sekali mengetahui hal itu dan sikapnya begitu bersungguh-sungguh, Kun hiap mendapat kesan bahwa itulah Tian Huian yang sebenarnya. Memang wajah bisa saja serupa, Tetapi apakah sikap, gaya juga dapat serupa? Dengan hati berdebar keras, Kun hiap berkata, Apakah engkau ini Sam Konyo? Aduh, lekas kita pergi, Hayo kita lekas pergi. Ya, aku menang belum mati, Kata gadis itu. Kun hiap cepat melangkah maju dan mengulurkan tangan hendak menarik gadis itu. Tetapi pada saat tangannya menyentuh lengan si gadis, Tiba dua terdengar deru sebuah benda hitam yang menerobos masuk dan jendela. Kun hiap terkejut tetapi tak dapat menghindar. Benda itu tepat mengenai siku lengannya sehingga dia terpental selangkah ke belakang. Ternyata benda itu hanya segulung rumput kering dan menyusul terdengar si orang tua berpenyakitan tadi berseru dan luar jendela. Dia menderita luka dalam yang parah, Kalau engkau tarik tentu akan binasa. Mengapa engkau begitu gegabah? Mendengar itu Kun hiap menarik pulang tangannya. Engkau hendak membawa aku kemana? Matanya gadis itu yang bukan lain adalah Huian. Betapa sedih hati Biao Koh mendengar engkau binasa. Kalau tahu engkau tidak meninggal, dia tentu gembira sekali. Mengapa engkau tak lekas dua menemuinya seru Kun hiap? Huian mengerang kecil, Walaupun aku belum meninggal tetapi aku tak dapat bergerak. Bagaimana mungkin aku dapat menemui mama? Engkau, iya. Memandang Kun hiap tanpa melanjutkan kata-katanya. Baik, aku akan mengatakan kepadanya, Seru Kun hiap terus berputar tubuh dan terus sayunkan langkah. Tetapi baru beberapa tindak, Terdengar Huian meneriakinya dengan suara lemah. Engkau kembalilah. Aku masih akan bertanya lagi kepadamu. Biasanya Kun hiap segan dekat dengan si darah karena selalu menderita olok-oloknya, Tapi saat ini dia menderita luka parah dan lagi dia merasa kalau dia yang menyebabkan derita itu. Maka mendengar teriakan Huian dia pun cepat berputar tubuh dan bertanya, Soal apa? Hai yang memandang beberapa jenak baru berkata, Apakah engkau bertemu dengan ciciku? Kun hiap paksakan tertawa, Ya, aku dan dia. Tanda petik. Engkau bersama-sama, Tukas Huian dengan tertawa paksa, Benar bukan ya? Saat ini dia sedang bertempur dengan Semko Cian Seng. Ciam Poyang. Titik berpenyakitan itu berkeras membawa aku kemari untuk menemui engkau. Wajah Huian agak berubah makin pucat, Ujarnya, Apakah engkau tak suka menemui aku? Ah bukan begitu, Sahut Kun hiap gopoh. Sudah tentu aku senang sekali bertemu dengan engkau. Karena tindakanku yang kurang hati-hatilah yang menyebabkan engkau sampai terlempar jatuh dari kuda sampai mati. Oh, tidak. Sampai terluka parah. Sambil pejamkan mata, Berkatalah Huian, Itu Jic yang mengatakan, Bukan ya, Dia yang bilang, Kun hiap mengangguk. Dengan pelahan, Huian berkata, Benar, Memang aku jatuh dari kuda tetapi tidak mati, Hanya pingsan. Apakah engkau tak dapat membedakan antara orang mati dengan orang pingsan? Saat itu aku tak mendekati engkau, Belakun hiap, Hanya waktu itu Jic yang mengatakan, Aku sudah tertimpa bencana besar, Aku jadi panik dan kehilangan akal. Kalau ku beritahukan kepadamu, Kata Huian dengan nada makin pelahan, Pada saat aku hendak siuman dari pingsan waktu itu, Jic telah meletakkan tubuhku ke datam lubang pohon dan menghantam dadaku satu kali sehingga aku muntah darah lalu pingsan lagi. Karena percaya aku telah mati barulah dia. Meninggalkan tempat itu. Apakah engkau percaya pada keteranganku ini? Sebelum Huian selesai bicara, Wajah kun hiap sudah berubah dan kedua tangannya bergoyang-goyang menolak, Sam Shochia, Apakah kata-katamu itu tidak terlalu berlebih-lebihan? Engkau percaya atau tidak dengan agak merentang mati Huian menegas? Teringat akan keterangan Hui Giok dalam peristiwa kematian Huian tempoh hari, Untuk beberapa saat kun hiap tak dapat menjawab pertanyaan Huian. Kalian berdua adalah kakak beradik, Akhirnya dia berkata juga, Bagaimana mungkin dia sampai melakukan hal yang sedemikian itu? Huian kembali pejamkan mata, Ujarnya, Memang ku tahu, Kalau hal itu ku katakan kepada orang, Tentu orang sukar percaya. Tetapi yang tahu tentang diri seorang anak perempuan itu hanyalah mamanya. Perbuatan jici itu tentu tak mungkin dapat mengelabungi mama. Mendengar itu hati kun hiap berdepak keras, Pikirannya kacau, Akanku beritahu kepada Biokoh. Harap engkau baik dua beristirahat dan merawat diri. Apakah engkau tidak datang kemari untuk menjenguk aku lagi serui? Yan dengan lemah. Tanpa banyak pikir kun hiap mengiakan dan terus keluar. Baru tiba di ambang pintu, Didengarnya Huian menghela nafas panjang. Setelah keluar dari pintu, Dia merasa longgar perasaannya. Bukan karena dia takut menemani seorang darah yang sedang menderita luka parah, Melainkan diangeri mendengar keterangan Huian tadi. Dia masih meragu dan menganggap bahwa tak mungkin seorang kakak begitu sampai hati hendak mencelakai adiknya sendiri. Sejenak dia tertegun di pintu dilihatnya orang tua berpenyakitan tadi berdiri di kejauhan sambil menggendong kedua tangannya. Sikapnya santai dua saja. Kun hiap menghampiri, Memberi hormat dan pamitan. Tetapi orang tua itu hanya mendesuh seperti tak menghiraukannya. Karena buru dua hendak memberi kabar kepada Biokoh, Kun hiap terus melesat loncat keluar dari lembah. Tetapi tiba dua telinganya ternih yang suara orang tua berpenyakitan itu, Turut apa yang ku ketahui, Keterangan nona Tian kepadamu tadi memang benar semua. Kun hiap terkejut heran. Bilakah orang tua itu mengikutinya? Buru dua dia berputar. Tubuh. Ah, tak tampak seorang pun juga. Saat itu dia sudah berada di luar lembah. Memandang ke arah lembah dia masih dapat melihat orang tua berpenyakitan itu tetap berdiri di tempatnya. Aneh, mengapa suaranya begitu jelas terdengar di telinganya? Hektometer, dia tentu menggunakan ilmu menyusup suara Choan Li, Choan Im. Sebuah ilmu tenaga dalam yang sakti, pikirnya. Dan dia menarik kesimpulan bahwa orang tua itu tentulah seorang tokoh aneh yang berilmu tinggi. Beberapa saat tertegun, tetapi dia masih meragukan kebenaran kata dua huian tadi. Lalu dia lari sekuat tenaga untuk mengejar waktu. Pada hari kedua keesokannya, dia sudah tiba di luar lembah kediaman. Biawokoh. Biawokoh cilampuwa. Biawokoh cilampuwa. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Dia percaya Biawokoh memiliki kepandalan tinggi. Walaupun terpisah jarak jauh, asal dia berteriak, tentulah Biawokoh dapat mendengarnya. Tetapi waktu dia tiba di mulut lembah, teriakannya yang dilakukan berulang-ulang itu tiada juga mendapat penyahutan. Apa mungkin Biawokoh tidak berada di tempat, pikirnya. Dia terus lari masuk ke dalam lembah. Memandang ke muka, dilihatnya Biawokoh dan Tianto Asyocia tengah duduk bersila beradu punggung, kedua tangannya menjulur ke depan. Tampaknya seperti orang yang tengah berlatih. Kun Hiap terus hendak lari menghampiri seraya berseru, Biawokoh cilampuwa, harap berhenti dulu, aku hendak menyampaikan berita gembira. Baru berkata begitu, tiba dua dia seperti dihadang oleh tembok karat yang kokoh. Dia hanya terpisah satu lombak dari tempat Biawokoh dan kedatangannya itu disertai dengan lari yang cepat. Wah dia tertolak mencelat ke udara. Setelah, jungkir balik sampai tiga kali barulah dia melayang turun. Dia terkejut heran. Dia tak melihat sesuatu tetapi mengapa sampai terlempar ke belakang. Sesaat dia menginjak tanah, terdengarlah suara seorang wanita berteriak nyaring, Biawokoh, sampai berapa lama kah engkau mampu bertahan begitu mati-matian itu? Kun Hiap terkejut itulah nada suara dari Nyonya Ko, istri Ko Tian Hoan. Menurutkan arah suara itu barulah dia tahu bahwa dalam lembah di situ kecuali Biawokoh dengan putri sulungnya, masih ada lagi empat orang yang memecah diri pada empat jurusan, mengepung Biawokoh. Jaraknya terpisah dua tombak. Dari tempat Biawokoh, mereka pun tengah julurkan tangan ke muka. Cepat Kun Hiap dapat mengetahui apa yang terjadi dalam lembah itu. Ternyata Biawokoh dan Tianto Asyo Chia sedang berhadapan melawan empat musuh. Tadi yang dibenturnya tak lain adalah pancaran tenaga dalam dari mereka yang sedang bertempur adu tenaga dalam. Kun Hiap terkejut. Ternyata Nyonya Ko memang hendak mencari balas dan dari ucapannya tadi, tampaknya Biawokoh dan Tianto Asyo Chia sudah kewalahan. Lalu siapakah keempat orang itu? Kun Hiap mengeliarkan pandang kesekeliling. Dilihatnya di antara mereka terdapat dua orang rahib pertengahan umur. Wajah dan sikapnya, seperti pinang di belah dua. Sama dua bertubuh kurus kering dan berwajah dingin. Kun Hiap terkesiap. Tiba dua dia teringat bahwa di kalangan kaum paderi dan rahib, yang paling tinggi kepandainya adalah Po Tzu Song Ni atau Sepasang Rahipo. Ilmu kepandain dari kedua rahib itu berbada dengan kepandain tokoh dua dari kalangan agama. Keduanya memihki ilmu hokmokang yang luar biasa dasyatnya. Dan itu sesuai dengan sifat mereka berdua yang paling memenci kejahatan. Setiap tiga tahun sepasang rahib itu tentu turun dari gunung Po Tzu San untuk menjalankan Dharma Kebaikan. Entah sudah berapa banyak orang jahat yang mati di tangan mereka. Oleh karena itu setiap mereka turun gunung maka kawanan tokoh persilatan jahat tentu buru dua menyingkir bersembunyi. Mungkin di seluruh dunia persilatan sukar untuk mencari sepasang rahib yang baik wajah sikap dan perangainya serupa satu sama lain. Diam dua Kun Hiap mencemaskan keselamatan Biao Koh. Dia mengalihkan pandang ke lain sudut. Dilihatnya tokoh yang berada di situ seorang imam yang bertubuh tinggi besar berwajah merah segar. Dia tak lain adalah Tian Golo Jin, ketua dari partai Cheng Xiapei. Kun Hiap makin kaget. Keempat tokoh itu tergolong jago dua kelas satu. Biao Koh hanya berdua dengan puterinya bagaimana mampu menghadapi mereka? Dia memandang ke arah Biao Koh. Tampak Biao Koh masih biasa saja tetapi wajah Tian Toa Xio Xia sudah berwarna kuning lesi, dahinya bercucuran keringat. Yang dihadapi Tian Toa Xio Xia itu ada Tah Po Chu Sang Mi. Walaupun ilmu kepandayan Tian Toa Xio Xia itu tinggi tetapi sukar untuk melawan sepasang rahib dari gunung Po Chu San itu. Tubuh Tian Toa Xio Xia agak gemetar. Makin lama dia makin tak dapat bertahan. Sekonyong-konyong dia memekik keras, tubuhnya tiba dua berdiri, dengan meregangkan sepuluh jari dan rambut terutai, muka penuh keringat dan sikap seperti sesosok iblis, dia menerjang maju. Sepasang rahib pun serentak berdiri. Keduanya memperdengarkan suara tawa yang membuat Bulu Roma berdiri. Tian Toa Xio Xia bergerak cepat sekali. Sekali mengayun tubuh dia sudah tiba di hadapan kedua rahib lalu ke sepuluh jarinya yang seperti berlumuran cat hitam, menerkam muka kedua rahib. Po Chu Song Mi mencondongkan tubuh ke belakang untuk menghindari. Tepat pada saat itu Biao Koh pun meringkik panjang dan berbangkit diri dan melesat ke belakang. Sebenarnya tadi dia sedang menahan serangan tenaga dalam dari Tian Goh Lojain dan Nyonya Ko. Karena dia menyurut mundur maka arus pancaran tenaga dalam Tian Goh dan Nyonya Ko itu pun segera melanda seperti gelombang pasang. Tetapi Biao Koh bukanlah tokoh sembarangan. Karena sudah merencanakan mundur, sudah tentu dia mempersiapkan care penjagaan. Dia bergerak mundur dengan cepat sekali dan meminjam arus tenaga dalam kedua lawannya sehingga gerakannya mundur makin deras. Hanya dalam sekejap mati saja dia sudah berada di belakang putrinya. Dan tanpa berbalik tubuh, dia melambung ke atas, bergeliatan naik turun dan tahu dua sudah berada di belakang kedua rahib. Bersambung ke jilid sembilan.